Penetapan daftar pemilih tetap pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI langsung memicu polemik. Presiden Partai Buru Saeed Iqbal mempertanyakan data pemilih luar negeri yang ditetapkan hanya sebesar 1.705.574 pemilih. Dia menilai DPT yang ditetapkan KPU Republik Indonesia tersebut berpotensi menghilangkan suara kaum buruh migran. Pasalnya, berurut data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2M, total pekerja migran yang berangkat secara legal dari Indonesia telah mencapai 4,6 juta orang. Tanpa perbaikan DPT dikhawatirkan terdapat lebih dari 2 juta buruh migran akan kehilangan hak suara. Sementara Komisioner KPU Betty Epsilon mengakui bahwa jumlah DPT luar negeri memang lebih sedikit dari pekerja migran. Pasalnya dibutuhkan dokumen kependudukan lengkap untuk bisa tercatat di DPT. Terima kasih telah menonton!